...dirinya dan Ayu Ting-Ting. Apalagi kabar kembali berhembus ketika Gigi tengah berlibur ke Singapura bersama keluarga dan Rafathar tanpa dirinya. Sekencang apapun kabar menerpanya, Raffi tetap tak bergeming. Ia tetap tak peduli dengan kabar miring di luar sana dan memilih fokus pada prioritasnya, yakni keluarga. Yang penting gue gak jahat sama orang, gak ngerukin orang. Kalau masalah itu pasti dibuat dari orang-orang yang tidak berputus jawab, yang kasih kabar yang gak gak. Karena apapun yang berhubungan dengan saya, saya rasa jadi rame. Makanya saya, di majelato yang tahu saya, dokter saya, jadi itu konfusen-konfemen gitu. Biar kan saya punya fokus saya, gak boleh dipakai sama lain, saling menghargai aja satu sama lain. Kalau haters, buat saya, apa ya, pengagum rahasia ya kayaknya ya. Karena dia jauh lebih mengetahui kita kayaknya dibandingkan fans-fans kita sendiri. Dan suka menerka-nerka yang belum, yang, 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 yang belum mereka tahu gitu seperti apa. Tapi ya itu setiap, setiap orang punya hak masing-masing. Tapi, kadang haters itu, bahasanya udah gak bisa disaring lagi, apalagi di sosial media gitu. Jadi, ya tapi karena saya udah rasa ya, mau gimana. Saya suka mereka, jika mereka, buat mereka itu bahagia ya, udah, lanjutkan. Kalau tadi sudah bilang, disini kalau kita mengalami pendidikan, pendidikan-pendidikan. Yang artinya, percara dalam maksudkan, fans-fans kita akan meluangkini satu tempat untuk seolah-olah. Di tengah kabar kedekatan Raffi Ahmad dan Ayu Tingting yang seolah tak pernah surut, Raffi justru dipercaya sebagai sekjen persatuan artis sinema Indonesia atau Parsi. Yang dilantik pada Jumat 23 September lalu bersama beberapa pengurus Parsi priode 2016-2021 lainnya. Suami Nagita Slavina ini sengaja ditunjuk menjadi pengurus melihat dedikasinya dan juga komitmennya untuk memajukan perfilman dan sinetron tanah air. Sebagai langkah awal, Raffi ikut menyukseskan program Parsi mengadakan pelatihan untuk para aktor sebagai bekal memasuki industri film dan sinetron. Terima kasih. 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 masing-masing tapi kadang haters itu bahasanya udah nggak bisa disaring lagi apalagi di sosial media gitu jadi ya tapi karena saya udah asa ya mau gimana sesuka mereka jika mereka buat mereka dan selanjutnya silahkan untuk tangan kirinya tangan kirinya mengatakan tidak dan tangan kiri saya ingin untuk narkoba iya silahkan kembali kan dengan pengurusan kasi-pengurusan kasi-pengurusan baru dari 2006-2006 ini semoga menurut saya sudah bilang disini bahwa kita mengalami pendidikan pendidikan yang nanti insya Allah dalam waktu datang pasti sendiri akan memilih satu tempat untuk sekolah etik sekolah etik sekolah yang belajar untuk membekali para panggilan silahkan supaya mereka itu dalam etik apapun itu kami menjadi aktor atau klik soal bergimu jadi boss-perpresenter diberkali juga nanti ada universitas terbaik dengan segala rupa yang ada di dalam industri perkembangan kesehatan dan berkumpul profil aman pasti akan terus mendapatkan pendidikan 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 sehingga nanti mungkin dari sahabat-sahabat profil bisa melihat beberapa aktivitas yang mempunyai ya harus ada harus ada kelebihan masing-masing itu yang punya kelebihan ya kan yang nggak punya kelebihan susah untuk memimpin untuk mengurus suatu organisasi profesi ke artisan nggak gampang ya karena yang harus yang memimpin negara ini bakal datang ini kan orang muda orang tua bakal mati semua ini Iya jadi jelas kita butuhkan orang muda yang terampil yang berdedikasi contohnya itu yang saya rekrut itu hebat semua itu berkualifikasi kualitas berkualitas kan banyak artis yang top top tapi saya nggak aja disitu saya pilihan saya ini 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 dan ini memang cocok dan mereka menyabut dengan baik iya ya itu dia mungkin salah satu yang bikin aku lega juga om siapa aja om ada ini oh oke kalau aku sendiri deg-degan juga gitu senior-senior semua tapi ada Raffi ada Amar Duda ada Irwan jadi yang kayak oh iya ada banyak kita seumuran lagi gitu jadi kesibukannya yang sudah padat ditambah tugas barunya sebagai Sekjen Parsi membuat Raffi tak sempat mengambil terpusing kabar yang beredar tentang dirinya dan Ayu Ting Ting apalagi kabar kembali berhembus ketika gigi tengah berlibur ke Singapura bersama keluarga dan Rafathar tanpa dirinya sekencang apapun kabar menerpanya Raffi tetap tak bergeming ia tetap tak peduli dengan kabar miring di luar sana dan memilih fokus pada prioritasnya yakni keluarga seserah orang mau ngomong apa udah capek gue bos seserah lah udah biasa kayak gitu ya kita apa gak nyantai aja gue mah gak udah biasa udah cuek aja bos mau diberitain aja juga udah cuek aja yang penting gue gak jahat sama orang gak ngelukin orang gak zolibin orang kalau masalah itu pasti dibuat dari orang-orang yang tidak berpikir jawab yang kasih kabar yang ganda karena apapun yang berhubungan dengan saya ya saya rasa jadi rame gitu makanya saya ya gak jelas tuh yang tahu saya yang berpikir saya jadi itu bukan usah-usah umum gitu biarkan saya punya prekusi saya yang gak boleh diberitain sama orang lain sekalig menghargai aja satu sama lain kalau haters buat saya apa ya pengagum rahasia ya kayaknya ya karena dia jauh lebih mengetahui kita kayaknya dibandingkan fans-fans kita sendiri dan suka menerka-nerka yang belum yang 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 belum mereka tahu gitu seperti apa tapi ya itu setiap setiap orang punya hak masing-masing tapi kadang haters itu bahasanya udah gak bisa disaring lagi apalagi di sosial media gitu jadi ya tapi karena saya udah rasa ya mau gimana sesuka mereka jika mereka membuat mereka itu bahagia ya udah lanjutkan selamat menikmati selamat menikmati